selamat menikmati Bismillah kita mulai belajar rausan fikir nanti kita awali dari pandangannya tentang manusia kemudian geser dikit ke ideologi baru setelah itu kita ketemu rausan fikir baru nanti kita lihat akar persoalannya kenapa dibutuhkan seorang rausan fikir yang pertama asumsinya tentang manusia katanya sariati manusia itu harus bergerak tidak boleh diam dari being menjadi becoming Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi holifah dan satu-satunya cara agar tugasnya sukses manusia jangan cuma jadi being dia juga harus becoming being itu diam kalau becoming itu berproses jangan mandek katanya Ali Sariati kalau mandek kita kehilangan hakikat kita sebagai manusia yang sejati becoming itu bergerak maju terus kenapa kita harus bergerak karena kita tidak sempurna dalam segala hal jasmani maupun rohani kalau kamu diem jasmani saja kamu pasti gampang sakit makanya kamu disuruh gerak disuruh jalan-jalan biar fisikmu tidak gampang sakit apalagi rohani mental yang tidak berkembang itu penyakit kalau ada anak kecil kok mentalnya tidak berkembang sampai besar pikirannya kayak anak kecil itu kan penyakit jangan statis dalam hal apapun jadi harus selalu becoming oke nah untuk bisa becoming untuk bisa berubah katanya Sariati syaratnya tiga sadar bebas kreatif sadari siapa dirimu posisimu targetmu keinginanmu jati dirimu dan seterusnya itu sadar namanya kalau kamu tidak sadar sudah tidak bisa ngapang-ngapain orang yang tidak sadar itu tidak mengerti dia mengadap ke belakang mengadap ke depan orang yang tidak sadar itu tidak mengerti kalau sepak bola dia itu keeper atau striker kamu harus sadar posisimu dalam sejarah kalau harusnya kamu back tapi kamu merasa dirimu striker ya hati-hati gawangmu akan bolak-balik kebobolan maka sadari dulu posisimu setelah sadar apa bebas selama masih banyak ketergantungan pada apapun benda atau orang atau aturan atau undang-undang atau apapun kita tidak akan bisa bergerak bebaskan dirimu berarti proses pertama untuk becoming adalah membebaskan diri dari kungkungan apapun baru yang ketiga kreatif kata-kata kreatif berarti ada yang baru yang beda sama yang kemarin itu kreatif becoming lah jadilah orang yang sadar bebaskan dirimu dan yang terakhir kreatif dari situ kamu bisa berubah terus dari situlah nanti Allah nantang kamu untuk jadi khalifah untuk takholak bi'ah lakilah khalifatullah itu tugasmu mengelola dunia tidak sekedar khalifatul muslimin tapi khalifatullah fil'ar di muka bumi jadi seluruh dunia tugasmu adalah momong bumi dan isinya maka momonglah yang bagus jangan malah jadi aktor yang merusak bumi dan seisinya terus perhatikan selanjutnya ya katanya Alisa Riyati ada empat penjara dalam hidup kita taklukkan empat penjara itu kalau tidak kita tidak akan bisa sukses menjadi becoming dan menjadi khalifah yang pertama penjara alam lingkungan sekeliling kita taklukkan itu hari ini hujan taklukkan hujan jangan kalah oleh hujan makanya pelajari mekanisme hujan pelajari air yang turun terus bikinlah teknologi payung teknologi jas hujan itu kan kamu bisa menaklukkan hujan sudah jadi kita tundukkan alam dengan sain baru kita bisa keluar dari kungkungan alam semesta zaman dulu orang ilmunya belum berkembang dia belum bisa menaklukkan alam maka dia banyak di kooptasi di hegemone oleh alam tidak berdaya di hadapan laut tidak berdaya di hadapan pohon besar tidak berdaya di hadapan angin besar akhirnya berimajinasi yang disembah lautnya yang dikasih sajen sungainya yang disembah dewa anginnya kenapa belum ada sain ilmu pengetahuan yang menjelaskan mekanisme alam jadi dia kalah oleh alam sehingga melahirkan penyembahan penyembahan yang sifatnya alam yang kedua penjara sejarah penjara sejarah ini dalam hidup ini ada sunatullah sunatullah kuasai itu kalau tidak kita akan kalah itu penjara kedua kalau tidak belajar kamu tidak pintar kalau kamu tidak rajin lulusnya lama itu sunatullah sudah tapi kadang-kadang ada yang tidak belajar tapi lulusnya cepat itu pengecualian tidak bisa diperdomani sama dengan kamu loncat dari lantai 20 tapi tidak tewas itu pengecualian jangan diperdomani yang bisa diperdomani yang sunatullah kalau kamu tidak bisa membaca ini kamu akan kalah oleh sejarah terus penjara yang ketiga masyarakat hati-hati kadang-kadang masyarakat juga jadi penjara ada konvensi konvensi yang merugikan perkembangan kita menuju ke yang lebih baik dan lebih sempurna ada kesepakatan kesepakatan yang itu mendegradasi kemanusiaan kita hati-hati itu penjara masyarakat tidak mesti suaranya orang banyak itu baik dan benar ya kadang-kadang ya keliru karena masyarakat itu biasanya logikanya tidak pakai logika benar-salah tapi logika kerumunan logika kerumunan itu yaitu kayak teori psikologi sosial satu bilang A yang lain ikut A semua apalagi yang ngomong A ini orang yang dipercaya otomatis semua bilang A nanti ini namanya logika kerumunan jadi masyarakat sering jadi penjara kadang masyarakat juga menyepakati hal yang keliru jadi urusan benar atau salah jangan mengandalkan jumlah hari ini yang banyak orang logikanya mayoritas dan minoritas tidak itu bukan ukuran terus yang paling susah penjara yang keempat penjara ego kenapa ini paling susah karena penjara ego berarti kamu bertarung melawan dirimu sendiri kalahkan dirimu sendiri bebaskan dirimu dari egomu orang yang dipenjara oleh egonya itu biasanya hidupnya disetir oleh hasrat ambisi yang levelnya kalau mental itu kalau bahasanya gozali levelnya kebinatangan baik binatang buas maupun binatang ternak bahakim kalau itu dimensi kepemilikan itu cinta dunia biasanya ego itu cirinya yang dibela adalah yang ku masjidku bukuku masa depanku aliranku kelompokku itu biasanya ego sudah yang main kalau sudah ada kunya itu berarti otomatis kamu menafikan yang lain ini islamku ini kelompokku ini masjidku ini aliranku dan seterusnya kalau sudah ada ku dan mudannya ya wassalam sudah oke jadi bebaskan dulu dirimu dari penjara alam penjara sejarah penjara masyarakat penjara ego baru kamu bisa becoming terus nah dari situ karena segala sesuatu termasuk ilmu butuh kekuatan transformatif maka keywordnya peradaban dan manusia itu ada pada ideologi jangan salah katanya sariati dunia ini kuncinya tidak pada kedokteran sastra teknik sosiologi psikologi enggak katanya alisariati kuncinya itu pada ideologi nanti teorinya panjang dia tentang ideologi makanya dia disebut ideolog jadi bangsa itu kuncinya ada pada ideologi berdasarkan ideologi itulah masyarakat hidup dan mengkonstruksi dirinya ilmu dan lain-lain itu justru lahir dengan dasar ideologi ini tidak sebaliknya katanya sariati coba ya kalau saya ngomong cina itu kan yang terbayang bukan ahli fisikanya yang terbayang bukan apanya tapi yang terbayang kan kalau ngomong cina itu ya lausu sama confusius kalau ngomong india yang terbayang weda upanisat kalau ngomong jawa dengan kejawennya kalau ngomong persia malah bukan islamnya tapi zurwasternya karena dengan karakter-karakter itulah ideologi masyarakatnya dibangun dari situ nanti baru lahir sain baru lahir pengetahuan baru lahir sastra baru lahir teknologi dan macam-macam cina misalnya dengan lausu dengan konfusiusnya dengan cerita-cerita kayangannya itu kan orang mengembangkan sain membayangkan ada dewa-dewa membayangkan ada istana langit sastra berkembang dari situ dan seterusnya jawa dengan sistem kebatinannya dengan nyairoro kidulnya dengan danyang-danyangnya dengan kan masyarakat mengkonstitusi diri dengan ini itulah nanti yang membedakan karakter setiap masyarakat dan dari situlah nanti lahir namanya kebudayaan orang tidak boleh kehilangan kebudayaan kalau dia kehilangan kebudayaan dia kehilangan identitas kalau peradaban ini sifatnya universal nanti di tulisan tertentu Alisari Ati membedakan peradaban sama kebudayaan kalau peradaban boleh kamu pakai hp terbaru tidak apa-apa itu peradaban kamu pakai mobil tidak apa-apa itu peradaban tapi cara berpikir cara meresepsi realitas itu kebudayaan ini yang tidak boleh hilang kalau ini hilang kita kehilangan identitas kehilangan jati diri jadi kunci hidup kita ada pada ideologi kamu harus ngerti ideologimu apa jadi ideologi itu kan gampang-gampang semuanya seperangkat prinsip seperangkat nilai yang dari situ kita melakukan praksis kehidupan itu biasanya ideologi dari situ kita membangun kesadaran diri siapa aku itu ideologi maka termasuk agama katanya Sari Ati agama itu operatif kalau dia posisinya sebagai ideologi jadi dia menjawab persoalan-persoalan real kita setiap hari kalau dia cuma diapalkan dia cuma dijadikan yang sekunder dia hanya ritual-ritual konvensi-konvensi mazhab-mazhab tidak ngefek ke kehidupan kita sehari-hari maka agama hanya akan jadi fosil kayak barang di museum barang di museum itu kan bagus-bagus orang banyak yang ingin lihat ke sana tapi dia tidak operatif tidak bisa dipakai untuk hidup sehari-hari disimpan saja ya kayak Quranmu itu kamu punya Quran itu kan saya tidak tahu masih rajin kamu buka apa enggak itu kan kayak barang museum kamu taruh di situ kapan paling dibaca kalau Ramadan itu pun hari pertama kedua itu lama-lama Quranmu jadi kayak museum dikagumi agama kita itu kan nanti kalau enggak operatif dikagumi dipuji-puji dibesar-besarkan tapi enggak ngefek dalam kehidupan nyata dia enggak jadi way of life dia tidak membangun kesadaran diri kita dia tidak menjelma jadi ideologi dia enggak jawab persoalan kita kita yakin 100% Islam itu agama damai tapi prakteknya beda berarti yang agama damai ini tadi enggak nonton kehidupan real kita berhenti diceramah-ceramah jadi agama katanya Ali Sariati justru karena dia kekuatan emosinya kuat dia harus jadi kekuatan transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih baik oke gimana tahapannya jadi ideologi itu katanya Sariati menjelaskan gini loh tahapannya ideologi itu yang pertama ideologi itu biasanya diawali dari cara manusia memahami alam semesta dan dirinya cara cara orang Jawa memahami lingkungannya cara orang Arat memahami kondisi alam sekitarnya cara orang Amerika memahami kondisi masyarakat yang hidup di sekelilingnya itu awalnya itu setelah ini jelas terus tidak cuma memahami sekarang mengevaluasi opoyo pas ya kalau kayak gini opoyo cocok ya kalau kayak gini opoyo masih relevan ya kita pakai undang-undang 45 opoyo sesuai nanti seandainya kita ganti sariah saja apa ya itu tahap kedua evaluasi biasanya setelah evaluasi ini intelektual itu merumuskan enaknya gimana terus yang ideal harusnya seperti apa oh ya tetap undang-undang 45 cuma ini bagian-bagian ini enaknya direvisi deh nah itu dari situ nanti akan lahir ideologi akan lahir kesadaran baru tanpa ada pemahaman tanpa ada evaluasi tidak akan lahir kesadaran baru nah ideologi itu prosesnya semacam itu orang jawa memahami realitas dikelilingnya oh hidup ini ternyata ada yang kelihatan ada yang tidak kelihatan ada kekuatan di luar diri kita yang berpengaruh dalam hidup kita terus dievaluasi gaya hidup yang gimana ya yang sekiranya cocok dengan ada dua realitas ini yang kelihatan dan tidak kelihatan terus dirancanglah gaya hidup gaya kebatinan jawa orang Amerika atau orang Barat yang materialis juga begitu dia melihat alam ini intinya ya materi di luar materi yang tidak ada dari situ nanti dia merumuskan gaya hidup materialistik keuntungannya sain berkembang karena sain dasarnya materi sementara yang Jawa tadi kebatinan berkembang orang Jawa cenderung lebih tenang lebih tentram secara batin meskipun secara materi tidak luar biasa kebalikannya mungkin orang Barat apa-apa ada di sana tapi dalam banyak kasus kelihatan Barat miskin dalam hal kebatinan itu kenapa ideologinya cara mereka memahami dan merumuskan hidup yang benar yang baik dan yang indah jadi kuncinya ternyata ada di ideologi meskipun saya tidak tahu di Indonesia kata-kata ideologi ini stigmanya agak tidak terlalu bagus karena dianggapi ideologi terus ngarai mesti ke komunisme ideologi komunis itu mesti belakang kata-kata belakangnya nyambungin komunis kalau ada agama sebagai ideologi kita masih tidak terlalu paham padahal katanya syariat hidup itu harus serius terarah dan itu kesadaran ideologis yang bisa membentuknya jangan dibiarkan mengalir begitu saja dipahami dievaluasi dirumuskan disitu lahir ideologi oke terus coba dilihat katanya syariat sejarah Eropa Eropa itu sekarang jaya membalik dominasinya umat Islam di abad tengah karena dia mau berubah jadi mau mengganti paradigma mau merumuskan ideologi ideologi hidup yang baru bahkan sejak abad 15 sampai hari ini Alisariati nyampaknya 19 dalam tulisannya karena mungkin dia gak nyampe 21 umurnya cuma sampai tahun ya 77 dia melihat coba dilihat ya abad 15 16 renaisan itu ketika barat pertama kali menggeliat kayak orang bangun tidur itu kan yang diserang pertama apa ortodoksi agama ortodoksi gereja waduh kok kita ini gak maju-maju ya eh ternyata penyakitnya disitu kita selama ini terlalu dikungkung oleh gereja logika ini nanti melahirkan renaisan kebangkitan pertama barat pencerahan besar-besaran begitu renaisan bermunculan filosof bermunculan ilmuwan dimulailah era besar yang sampai detik ini kita kenal sebagai modernisme era modern terus abad 17 abad abad 17 ini lebih ekstrim lagi kalau semula orang merasa dikungkung oleh gereja terus membebaskan diri gerejanya dikritik meskipun tidak keluar dari agama abad ke 17 muncul yang lebih ekstrim banyak orang yang lebih percaya sain daripada agama lahir saintisme sekularisme sain semakin merajalela abad 17 itu kan ganti paradigma abad 18 ganti lagi fokusnya sekarang bukan perkembangan sain tapi nation revolusi kemerdekaan politik jargonnya demokrasi kebebasan kemanusiaan itu abad 18 nah ini kan geser dari tadi saintisme sekarang masuk ke wilayah politik sosial budaya dan abad 19 itu yang oleh Alisa disebut abad ideologi karena tadi progresnya runtut pergantian ideologi itu ya sekarang mateng lah ideologi barat itu di abad 19 dan kuat susah kamu meruntuhkan dominasi barat karena mereka evolusinya runtut bareng individu maupun sosial maupun politik maupun sainnya oke nah maka untuk menggerakkan membangunkan tadi kita butuh intelektual oke 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 Terima kasih.